Halo Juragan, kembali lagi bersama Rio Komputer Gatirator Rio Kom Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan overview ya Kali ini produknya adalah ini ya Mini Water Dispenser ya Ini saya dapat di TikTok atau di Shopee, Tokopedia itu ada yang jual ya Ini harganya sekitar 100 ribuan ya Oke, jadi seperti ini ya untuk penampakan kardusnya ya Untuk depannya seperti ini Ada tulisannya ini, Simplicity dan Elegance Mini Water Dispenser Bagian atasnya ini ya, sama kayak tadi Terus ini bagian sampingnya Nah, ini ada sedikit informasi ya Tiga step instalasi Compact, light, dan wake Jadi ini cukup ringan ya beratnya USB Charge, ini dia sudah pakai Type-C Easy to use atau mudah digunakan ya Silent Operation, ini jadi suaranya nggak begitu berisik Dan one unit all bottle Itu berarti maksudnya Bisa untuk sampai 3 galon ya Ini gambarnya sampai ada 3 galon ya Bisa dipakai sampai 3 galon Tanpa perlu di charge, jadi seperti itu ya Oke, bagian ini depan sama belakangnya ini sama ya Oke, bagian sampingnya ini ada sedikit informasi ya Ini fitur-fiturnya Ini ada tombol on-off disini Dan ini ada tombol untuk memilih kuantitas dari air yang akan disedot ya Jadi seperti itu, ini ada pilihannya 200 ml, 600, dan 800 ml Jadi, kalau agen-agen tekan ini ya, misal 200 atau 800 ml Yang tekan disini akan keterteratusan 800 ml ya Nanti setelah airnya itu, air dari galon itu tersedot selama sejumlah 800 ml Dia otomatis akan berhenti ya Jadi seperti itu, cocok untuk agen-agen yang mau ditinggal ya Diisi terus ditinggal sebentar, seperti itu jadi cocok Oke, jadi seperti itu ya jurangan Oke, untuk ini belakangnya ya Spesifikasinya Voltase 5W, 5V maksudnya Ini ada powernya 4W ya Jadi cukup kecil Baterainya 1200 mAh Untuk warnanya ada warna hitam dan warna putih Untuk ini saya pilih yang warna putih ya Oke, jadi seperti itu ya Oke, langsung kita buka saja untuk isi penjualannya atau paket penjualannya seperti apa Di atas agen-agen dapat kotak kecil ini ya Bentar, saya bukaan dulu Ini isinya Bentar, saya buka dulu ya Ini isinya selang ya Selangnya panjangnya segini ya Cukup panjang ini Segini, panjangnya Ini untuk nyedot air dari galonnya ya Ini ada plastiknya ini Biar enggak Biar lebih kuat ya Seperti ini Ujungnya selangnya seperti ini Oke, ini ada Seperti itu ya Terus ini akan dapat lagi buku manualnya ya Tapi ini bahasanya Cina Oke, bahasanya Cina ya Enggak jelas Kita kesampingan raja Ini ada buku pentunjuknya ya Ini bahasanya juga Cina ya Enggak jelas Tapi sudah sedikit informasi ya Seperti ini Oke, ini Oke, jadi seperti itu ya Cara pemasangannya seperti ini Oke Ini di dalamnya Akan-akan dapat Kabel charger Ini kabel chargernya itu Sudah type C ya Jura kan Bentar saya fokuskan dulu Oke Ini kabel chargernya type C Sudah dilihat ya Type C Sekarang itu harga 100 ribu Yang di bawah 100 ribu Kayak 50-40 ribu Dia masih pakai Micro USB ya Jura kan Bukan type C Karena ini harganya 100 ribu Dia sudah pakai type C Jadi seperti itu ya Ini kosong ya Sudah habis Ini untuk unitnya Dia dibungkus plastik Seperti ini ya Oke Untuk fisiknya seperti ini Bentar saya coba Timbakan dulu ya Jura kan Saya ambilkan dulu semua Untuk beratnya Berapa kilo Berapa gram Oke Beratnya sekitar 200 gram ya Jura kan Jadi cukup Masih cukup ringan ya Enggak terlalu berat Ini untuk bagian bawahnya Dia ada sedikit Ada ini ya Ada untuk Nyambungan ke selangnya tadi Ini ada Disini ada bautnya dua ya Ini Kalau mau agak-agak Mau buka Dalamannya Mungkin untuk Ganti baterai Atau sejenisnya Kalau baterainya bermasalah Dan di service Ini untuk bautnya disitu Oke Disitu ada Itu untuk garansi Dari tokonya ya Tangga pembeliannya disini Oke Bagian atasnya Ini tadi ada Untuk setting Volume airnya ya Mau berapa mili Berapa mili ya Terus ini ada Tombol power yang Manual Jadi seperti itu ya Oke Jadi seperti ini ya Ini ada Untuk mengecas ya Type C Oke Cara penggunaannya Seperti ini ya Jura kan Ini kalau agak-agak Positif Tutup disini Akan pencet Ya gak Bisa aktif ya Jadi harus agak-agak Buka dulu Seperti ini ya Tahan seperti ini Ditekan Seperti ini ya Segenagang tarik Ke atas ini ya Ini sudah Dia sudah Menyala ya Seperti ini Jadi kalau agak-agak Mematikan ya Harus ditutup Seperti ini ya Nanti dia Tunggu sebentar Dia sudah mati sendiri Oke jadi Seperti itu Kita coba tes dulu ya Untuk nyalakannya Seperti ini Nah ini untuk fiturnya Ini ada tombol Yang on-off Yang standar Seperti ini ya Ini tombolnya Itu dia Sesuai keinginan agak-agak Jadi misalnya agak-agak Mau Sampai airnya penuh Atau seberapa Itu agak-agak Yang menentukan sendiri Yang mematikan Atau Menghidupkan Anunya ini ya Untuk menarik Untuk menyedot airnya itu ya Jadi seperti itu Seperti ini Itu manual Kalau yang main otomatis Agak-agak bisa Tumpukan tombol yang ini ya Ini biar ada pilihan 800 liter 200 liter 200 atau 600 mililiter ya Genekan-genekan Seperti ini Misalnya agak-agak Mau yang 200 liter Seperti ini ya Kita agak-agak Oke dia sudah Jalan sendiri ya Ini sih Menarik airnya Kita tunggu Oke Setelah 200 mili 200 mililiter Dia otomatis Berhenti ya Untuk mengambil airnya Jadi seperti itu ya Ini sangat Apa itu Bermanfaat sekali ya Kalau agak-agak mau isi Di gelas Atau di Botol itu Agak-agak bisa pilih yang 800 mili Kebanyakan yang untuk Botol kan 600 sama 800 ya Jadi ini Cukup 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 apa itu Namanya Cukup fleksibel Jadi seperti itu Untuk Build quality nya Ini semuanya Dari bahan Ini sepertinya Dari plastik ya Jadi full plastik ya Ini full plastik Bahannya Bukan dari aluminium Ini full plastik Seperti ini ya Oke Jadi seperti itu Ini misalnya Kalau agak-agak Nyalakan ya Misalnya tutup Dia otomatis mati Jadi sudah ada Otomatisnya Seperti itu ya Oke Jadi seperti itu Jalan Untuk unitnya ya Oke Nanti kalau Untuk mengecharge Untuk tombolnya Ini dia akan Waktu akan Gengcharge Dia akan ada Note indikatornya ya Disini ada Garisnya ini Ini kalau 4 Ya ini akan Di bawahnya ada 4 Ini 4 Ini kalau 4 Ini kan ada Garis 4 ini ya Ini berarti Baterainya masih full ya Nanti kalau sudah Mau habis Dia akan berkurang 1 1 1 1 Seperti ini Jadi sampai Baterainya tinggal 1 Terus nanti Habis Sudah otomatis Akan-kan harus Dagecharge lagi Oke jadi seperti itu ya Untuk unitnya Seperti itu ya Oke Jadi itu saja Juga kan Kalau mungkin Kalau ada yang mau Ditanyakan Bisa tulis saja Di kolom komentar Di bawah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton